Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rizal JM baik kali ini saya mendapat banyak pesan ya ataupun pertanyaan dari subscriber ataupun viewers yang sudah nonton youtube saya saya ucapkan lagi terima kasih buat yang belum subscribe saya mohon bantuannya untuk di subscribe dan diberikan mungkin like agar channel saya dapat berkembang dan juga ratingnya di atas jadi untuk yang membutuhkan informasi tentang seputar pelaut mereka dapat mendapatkan informasi dari channel saya ini baik untuk berbagi kebaikan mungkin sekedar ingin berbuat baik tidak ada salahnya untuk berbuat dari hal yang sekecil mungkin baik dengan memberikan subscribe mungkin bisa membantu banyak orang agar video ini dapat berkembang dan juga yang subscribe saya doakan mendapatkan pahala yang berlimpah amin ya robbal amin oke kali ini yang ingin saya bahas baik saya menggunakan baju hangat ya karena saat ini lagi musim dingin oke next untuk pertanyaan dari viewers yang dimana dia bertanya bahwa mas kalau usia 40 tahun ke atas 41 42 sampai dengan 50 apakah bisa berlayar ataukah bisa bekerja di kapal jawabannya tentu aja masih bisa anda ingin bekerja di kapal tentu bisa tapi dengan syarat anda harus memiliki kompetensi ataupun sertifikat yang sudah ditetapkan oleh International Maritime Organization yang mana sertifikat tersebut yang akan anda bawa saat ingin melamar kerja lah terus untuk biaya-biayanya berapa untuk biaya-biayanya mungkin di video-video saya yang sebelumnya mungkin bisa dilihat lagi klik aja di channel saya Rijal JM nanti akan keluar bagaimana cara mendapatkan sertifikat berapa biayanya dan persyaratannya apa aja baik yang ingin saya bahas tentang pekerjaan di kapal apakah bisa usia 40 tahun sampai 50 tahun berlayar ataupun bekerja di kapal jawabannya tentu bisa dan banyak sekali yang saya temukan yang sudah di atas usia 45 sampai 50 tahun itu ada yang masih bekerja di kapal tetapi ada tetapinya lagi nih yang perlu digarisbawahi dan untuk dijadikan pegangan ataupun pedoman bahwa bekerja di kapal itu tidak semudah yang ataupun seenak yang kita bayangkan sebelum kita bekerja di kapal mungkin katanya orang gajinya besar dan lain-lain sebagainya perlu dicari tahu terlebih dahulu bagaimana prospeknya terus biayanya dan apakah anda masih bisa bekerja di kapal atau tidak nah untuk jawabannya mungkin untuk bekerja di kapal tentu saja masih bisa setelah anda mendapatkan sertifikat tetapi bisa anda ingin bekerja ataupun melamar bekerja melamar kerja di suatu perusahaan atau di kapal tentunya anda akan membawa CV nah CV itu kan akan tertulis sebuah pengalaman ataupun salah satu mungkin salah satu kalau anda masih baru salah satu pengalaman anda di perusahaan mana di kapal mana dan itu menjadikan acuan ataupun pedoman untuk perusahaan menyeleksi dan menerima anda layak ke anda untuk bekerja di kapal terutama yang sudah 40 ke atas akan bersaing dengan kru yang berusia 20 tahunan ataupun ada yang usia 18 sampai 19 tahun nah disini anda akan bersaing dengan mereka terus apakah bisa nah jawabannya tentu aja bisa kalau kalau perusahaan tersebut memang sangat membutuhkan tetapi kebanyakan banyak sekali para pelawat itu melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan itu menunggunya lama banget jadi kalau hanya satu CV anda masukkan dan anda berharap ingin mendapatkan pekerjaan dari perusahaan tersebut itu jangan diharapkan begitu kalau bisa anda usahakan untuk menyebar surat lamaran atau CV ke banyak-banyak perusahaan dan kalau bisa ya anda harus percaya diri percaya diri masukkan sebanyak mungkin surat lamaran anda dan juga ditambah dengan kirim di email-email yang tertera jadi kalau kita buka website ataupun di google ya nah kita buka disitu luangan pekerjaan tentang seputar pekerjaan pelaut kita cari disitu dapat emailnya kita kirim jadi selain kita door to door ke perusahaan kita juga mengirim via email juga jadi itulah cara kita untuk mempercepat mendapatkan suatu pekerjaan terus untuk bekerja di kapal itu bagaimana prospeknya bekerja di kapal untuk yang baru ya untuk yang baru ataupun baru mau bekerja jangan tanya gaji ya kalau untuk ditanyakan soal gaji ataupun seleri mungkin akan menyakitkan hati jadi kebanyakan saya juga gak enak ya mau bilang apa ya kebanyakan sih kalau untuk kapal-kapal lokal domestik Indonesia itu kisaran gaji dari 750 sampai dengan paling tertinggi ya 3 juta 500 bahkan ada yang 4 juta itu pun kalau anda beruntung mendapatkan perusahaan yang bagus di harga gaji kisaran dari 2 juta ke atas dan selebihnya kebanyakan ya 1 jutaan itu jadi kalau anda berharap lebih untuk mendapatkan gaji seperti yang ditayangkan di youtube-youtube gaji gede segala macam mungkin selain skill pengalamannya ijazahnya dan lain sebagainya perlu anda cari tahu lagi oh mereka mendapatkan gaji karena pengalaman pertama oh mereka mendapatkan gaji yang gede itu karena ijazahnya sudah tinggi nah itulah jawaban dari pertanyaan dari bapak atau mas-mas yang ingin bekerja di kapal bahwa semua pekerjaan di kapal itu tidak sepenuhnya boleh dibilang ya enak atau enggak saya enggak tahu yang pasti yang saya sudah rasakan itu pertama kali gajinya sangat minim banget terus kerja di kapal seperti ini mungkin kita enggak bisa bertemu keluarga walaupun kapal itu domestik di Indonesia mungkin pelayarannya enggak melewati dengan tempat kita tinggal dan lain sebagainya jadi perlu digaris bawah lagi anda perlu cross check lagi cari tahu lebih banyak tentang dunia pelayaran untuk jawaban usia mungkin video ini bisa mewakili ya bahwa usia 40 50 tahun itu masih bisa bekerja di kapal bahkan saya temukan ex dari pekerja perusahaan yang yang bagus-bagus yang di darat seperti ya enggak boleh saya sebutin ya ataupun banyak sekali lah mereka ingin mengundi nasib ataupun mencari suatu pengalaman baru dengan cara bekerja di kapal untuk mendapatkan gaji yang tinggi tapi selebihnya lagi semua butuh proses dan itu tidak mudah oke itu saja informasi dari saya salam bravo assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.